Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekan Baru menyita ribuan kosmetik dan juga makanan ilegal senilai 1,9 miliar rupiah. Produk tanpa izin ender disita selama Ramadan karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Barang sitaan dibawa ke kantor BBPOM Pekan Baru. Produk ilegal ini terdiri dari 56 ribu kosmetik berbagai merek luar negeri dan 1.300 makanan impor. Menurut Kepala BBPOM, Pekan Baru penggeledahan dilakukan di tiga lokasi yakni sebuah gudang, klinik kecantikan, dan toko makanan di Pekan Baru. Petugas menyita kosmetik seperti produk pemutih kulit, pembat tradisional, dan suplemen. Sedangkan makanan impor ilegal, antara lain biskuit, ikan kaleng, dan selai. Seluruh produk dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dan izin perdagangan. BBPOM melarang peredaran barang impor ini karena mengandung zat berbahaya seperti bahan merkuri yang bisa menyebabkan kanker kulit. Petugas BBPOM, Pekan Baru, dan Polda Riau menangkap dua pemilik usaha berinisial ST dan MM yang berperan mendistribusikan produk ilegal ke sejumlah daerah. Ini adalah terkait dengan hasil kegiatan operasi penindakan yang dilakukan. Terima kasih telah menonton!